. Puluhan mamah muda di kota Sukabumi beramai-ramai mendatangi Polres Sukabumi kota membuat laporan. Mamah muda tersebut merasa dirinya tertipu dengan arisan dan investasi bodong bernama Sultan. Kamis, 30 Maret 2023, malam, tak tanggung-tanggung, ada ratusan korban yang tertipu arisan investasi Sultan. Nominalnya korbannya yang tertipu bervariatif, mulai jutaan hingga ratusan juta rupiah. Salab seorang korban, Gina Maulana, 27, mengatakan, sebelum dilaporkan ke pihak kepolisian, dengan pihak. Arisan investasi Sultan tersebut sudah berupaya kesepakatan, namun tidak ada iktikat baik untuk mengembalikan uang para korban. Puluhan mamah muda yang datang ke Polres Sukabumi kota, menurutnya. Baru sebagian kecil korban. Sedangkan yang ada di dalam grup ada sampai 300 member. Diketahui adanya penipuan tersebut, para korbannya banyak member-member arisan bodong yang goib. Kemudian yang ditawarkan pertama adalah waktu proses temponya sebentar dengan cara yang ditransfer ke bersangkutan melalui dua rekening yang bisa dipakai, milik. Suaminya sama atas nama yang pemilik arisan Sultan, tidak menampik dirinya pun pernah menerima hasil investasinya sekitar 5 jutaan dalam kurun tiga bulan. Namun setelah. Beberapa bulan pertama bagus lancar dan tidak ada kendala, ternyata memang sistemnya menggunakan uang investasi dari yang lain juga. Dugaan investasi bodong yang sedang kami tangani Polres Sukabumi kota yaitu sedang berjalan. Yang mana para korban merasa dirugikan dengan investasi bodong tersebut karena yang diduga pelaku pertamanya mengajak para korban ini untuk melakukan investasi berbentuk uang. Dengan menjanjikan keuntungan antara 5 sampai 15 persen. Namun setelah jatuh tempo yang disepakati, baik modal maupun keuntungan tidak pernah dikembalikan oleh si pelaku. Demikian. Berapa persen yang dijanjikan oleh pelaku ini? Yang dijanjikan keuntungan oleh yang diduga pelaku ini kepada para korban 5 sampai dengan 15 persen keuntungan dari investasi korban masing-masing. Berapa masing? Yang baru terdata saat ini di Polres Sukabumi kota korban sebanyak 28 orang dengan variasi kerugiannya antara 6 juta sampai 26 juta per orang. Dan dijumlahkan sekarang kerugian antara 28 orang itu sebesar 343 juta. Saat ini kami baru melakukan satu tersangka terhadap perugian investasi bodong. Kepada para korban, dia yaitu melalui media sosial WA, yaitu dia membuat status bahwa mengajak dengan menjanjikan keundungan tersebut. Sehingga para korban tertarik. Berapa lama Pak? Baru beberapa bulan ini dan setelah baru beberapa bulan juga ternyata uang para korban tidak dikembalikan. Sehingga korban melaporkan kepada pihak kepolisian. Uang yang diterima oleh pelaku ini digunakan untuk kekedenan teribadu. Untuk penanganan kasus investasi bodong ini, apakah masih bisa menerima aduan? Silahkan kepada masyarakat, apabila yang memang masih ada yang dirugikan oleh perkara yang kita tangani, misalkan investasi bodong yang kita tangani ini, silahkan melaporkan kepada pihak kami, yaitu Polres Hukum Kota, untuk kita lakukan tindak lanjut bagi lainnya. Nah, untuk pelaku kebetulan kemarin korban sudah kami periksa dan mungkin pelaku juga merasa bersalah dan takut mungkin. Akhirnya pelaku menyerahkan diri ke pihak kami. Nah, sekarang rencana kami mau dilakukan proses lanjut. Inisial apa? Inisial untuk pelaku yaitu LI. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!